ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat satu lagi tutorial yaitu cara mengatasi hasil fotocopy yang kurang hitam ya atau kurang maksimal pada mesin IR6570 oke langsung saja simak videonya sampai selesai oke yang pertama saya coba dulu kita lihat hasilnya ini saya pakai kertas A3 saja nanti saya coba di kertas F4 saja oke kita coba lewat bypass saja tuh saya setting di A saja ya oke saya coba lihat oke dan di sini hasilnya ada bilang bilang ya sedikit ada sedikit bilang di sini di sini di sini juga jadi kalau kita copy nanti eh kurang maksimal ya di sini tidak ada ya bisa lihat ini yang hasilnya ini yang masternya yang ini kita lihat tidak ada bilang di sini di sini ini ada bilang jadi kalau maksimal ya langsung saja kita setting sedikit bagian eh kurunanya ya oke ya di sini kita akan membuka bagian Hai kurunanya ya kalau pas dulu kipasnya setelah itu jangan lupa lepas soket satu ini lalu kita lalu kita keluarkan kipasnya cover nih kita sekarang fokus pada korona atasnya oke sekarang kita ke setting bagian koronanya ya ya setting agak ke bawah ya jadi diputar ke ke arah kiri ya di arah kiri kita putar ke arah kiri ya yang sebelahnya juga kita putar ke arah kiri lagi tapi kalau kita lihat di sini senarnya sudah hitam kita bisa bersihkan menggunakan beraso dulu dan kain kita gosok sampai kembali seperti warna aslinya ini tapi kalau kita gosok hitamnya tidak bisa kita hilang lagi berarti harus kita ganti sinar dengan yang baru ya sinar koronanya ini tapi kalau kita gosok masih warnanya masih balik berarti kita masih bisa pakai korona yang gitu ya jadi kita setting sedikit sedikit saja di bagian ini kita putar ke arah kiri ya di sini juga kita putar ke arah kiri di sini sedikit saja yang banyak-banyak sambil kita lihat perbedaannya dengan yang pertama ya oke kalau sudah di setting kita masukkan kembali ke tempatnya setelah itu kita kunci lagi oke kita goyang gini apakah dia goyang atau tidak kalau sudah kita pasang kembali koper kipasnya ini ini juga kita pasang kembali ya ke soket kipasnya setelah itu kita pasang eh kita ini juga ini lagi bautnya pasang kembali ya kalau sudah terpasang tinggal kita nyalakan mesinnya lagi saya tutup dulu oh maaf disini tadi saya lupa offkan mesin jadi terjadi error ini saya matikan dulu mesinnya oke kita nyalakan lagi kita tunggu proses loadingnya selesai ya baru kita eh nanti kita bandingkan ya yang yang ini yang ini dengan yang nanti kita copy lagi yang sudah di setting ya saya tetap menggunakan kertas F4 saja biar sama dengan yang pertama ya kita lihat apakah masih belang atau tidak ya kita lewat samping saja ya kita lihat samping kita coba dengan settingan yang sama ya saya pakai dia lagi kita coba sebentar ini kertasnya lembab saya pakai kertas yang baru saja dari bawah kita lihat ya ini hasilnya ya kita bisa lihat hasilnya pekat banget ya hitamnya mantap sekali kita bisa lihat perbandingan dengan yang tadi ini di settingan yang sama ya di A tidak ada saya rubah-rubah ini belang masih ada belang-belangnya disini disini sudah tidak ada belangnya ya sudah hitamnya pekat banget ini saya cuma naikkan satu putaran saja tidak banyak-banyak hasilnya sudah bagus seperti ini ya oke jadi sampai disini dulu video dari saya ditunggu video-video selanjutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih